Terima kasih Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Samsul Bahari mengatakan Kegiatan Pauai Tarhib menyambut Ramadan ini diikuti oleh santri dan pelajar yang berjumlah 5.000 Peserta Pauai Tarhib berkumpul di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh dengan menggunakan pakaian Muslim dan Muslimah Peserta dilepas keberangkatannya oleh PJ Bupati Aceh Barat yang diwakili Sekda Merhaban SIMSI bersamakan Kemenak Aceh Barat Samsul Bahari Pauai Tarhib tersebut merupakan momen spesial bagi umat Muslim yang seiman sekaligus menjadi wadah solidaritas sesama umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan Ini adalah kegiatan Tarhib Ramadan Yaitu dalam rangka menyembahkan kedatang-datangnya bulan suci Ramadan 1.494 Yang kita laksanakan hari ini pada hari Kamis tanggal 16.2023 Dengan peserta dari seluruh makrasah yang ada di Kecamatan Johan Palawan Kemudian dayah-dayah yang ada di sekitar Kecamatan Johan Palawan Juga sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA yang ada di sekitar Kecamatan Johan Palawan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyemarakkan hampirnya bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita Mungkin itu, ada berapa jumlah peserta Diperkirakan ada sekitar 5.000 lebih peserta yang ikut menyemarakkan kegiatan ini Kepala Kemenang Aceh Barat, Samsul Bahari menyampaikan Mementum Pauai ini juga dapat memperkuat kebersamaan Dan Samsul Bahari juga meminta seluruh peserta memperhatikan lingkungan dengan mengingatkan sesama Ribuan peserta Pauai Ta'aruf ini mengambil rute perjalanan di wilayah kota Melabuh Yakni dengan estimasi sekitar 2 jam perjalanan atau lebih kurang 5 km Mengelilingi wilayah Kecamatan Johan Palawan, Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat Kegiatan ini bisa dijalankan untuk setiap tahun Dan semua siswa-siswi di sekolah Aceh Barat ini bisa mengikutinya dengan rutin setiap tahun Para peserta yang berjalan pada pagi ini Begitu antusias dengan sambil menyampaikan lantunan suara-suara ayat suci Al-Quran Serta bersalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW Dari Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, Anwar Yunus RR Inet, melaporkan